Di akhir Februari kemarin ada kasus yang sangat menggegerkan di Hong Kong dimana ada seorang selebgram atau sosialita yang dibunuh dengan cara yang sangat tragis namanya adalah Abby Choi Abby Choi ini adalah pebisnis yang sangat kaya raya dan memang dia anak seorang yang memang juga kaya raya dia dinyatakan hilang dan ditemukan kondisinya sudah terpotong-potong dan dijadikan sup di dalam panci Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita Abby Choi ini adalah seorang sosialita dan pebisnis yang usianya sangat muda usianya baru 28 tahun tubuhnya dipotong-potong dan dijadikan sup dan yang paling mengagetkan tersangkannya adalah keluarga mantan suaminya sendiri Abby ini memang terkenal di Hong Kong tapi bukan sebagai artis dia terkenal karena hidupnya yang sangat glamor sering warawiri ya pokoknya begitu lah orang kaya dan mempunyai pamor kalian tau kan lifestyle-nya mereka itu bagaimana orang tuanya Abby ini mempunyai bisnis konstruksi di Cina kekayaan Abby Choi ini ditaksir mencapai 190 juta dolar Hong Kong atau 190 miliar kaya raya itu baru kekayaan pribadinya belum digabung dengan kekayaan bapaknya atau ibunya dan belum juga digabungkan dengan kekayaan suaminya yang juga memang sangat kaya raya pada usia 18 tahun Abby ini sudah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Alex Kwong di pernikahannya dia dengan Alex Kwong dia dikaruniai dua orang anak tapi mungkin karena mereka berdua ini masih sangat muda jadi ujung-ujungnya mereka berdua bercerai tapi kalau kita berbicara tentang harta Abby dengan Alex ini berbeda jauh lah Abby ini sangat kaya raya jauh dari suami pertamanya ini setelah bercerai dengan Alex Kwong si Abby ini menikah lagi dengan seorang laki-laki yang sangat kaya raya suaminya yang kedua itu bernama Chris Tam tapi memang pernikahannya si Abby dan si Chris ini tidak tercatat resmi di pemerintahan Hong Kong pernikahannya yang kedua ini dengan si Chris dikaruniai dua orang anak jadi total pada usia 28 tahun si Abby ini sudah mempunyai empat orang anak suaminya Abby yang kedua ini si Chris juga tidak kalah kaya rayanya dia mempunyai bisnis restoran yang bernama Tamjai Yunan Mixian restoran itu mempunyai cabang di Australia, Singapura, Cina, dan Jepang nah di awal kan kita sudah bahas tentang suami pertamanya si Abby yang bernama Alex Kwong ternyata walaupun sudah bercerai si Abby ini masih menjalin hubungan yang sangat baik dengan mantan suaminya ini sampai-sampai kalian tahu si Abby masih menghidupi Alex dan keluarganya keperluan-keperluan mantan suaminya dan keluarganya dipenuhi oleh si Abby bukan cuma itu mantan suaminya si Abby ini Alex Kwong dibelikan apartemen dan juga kakaknya mantan suaminya Abby ini yang bernama Anthony Kwong dibelikan apartemen juga bukan cuma dibeli apartemen kakaknya si Alex Kwong diberikan pekerjaan bukan pekerjaan biasa yaitu menjadi supir pribadinya si Abby dari situ kita bisa lihat kan bagaimana kebaikan hati dari si Abby Choi menurut kerabat-kerabat terdekat seperti itulah si Abby dia memang sangat baik kepada semua orang terlebih kepada orang-orang yang pernah berhubungan baik dengan dia pertanyaannya terus kenapa dengan kebaikannya si Abby ini yang memang sangat tulus terus tersangka pembunuhan Abby adalah keluarga dari mantan suaminya why? padahal mereka semua itu dibantu oleh si Abby ini why? kenapa? 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 why? 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 awal ceritanya memang Abby ini sempat ada konflik dengan keluarganya si Alex karena katanya si Abby ini sempat ingin menjual apartemen yang dia belikan untuk keluarganya si Alex dia akan menjualnya itu sekitar 23 miliar lah walaupun memang apartemen itu atas nama bapaknya bapaknya si Alex tapi si Abby ini kan masih mempunyai kekuasaan penuh terhadap apartemen itu karena kan dia yang beli jadi ya bebas-bebas aja kan dia mau jual kek, dia mau sewa ke orang lain bebas-bebas aja kan begitu Alex dan bapaknya mengetahui bahwa Abby akan menjual apartemen mereka mereka ini menentang keras padahal Abby ini bilang bahwa setelah dia menjual apartemen itu dia akan mengganti dengan apartemen yang lain yang mungkin yang lebih mewah lagi atau apartemen yang mungkin standar-standar saja ya terima-terima saja kan kalian keluarganya si Alex hey terima-terima saja lagi-lagi kalian coba dibantu tapi kan ini yang membuat saya mereka ini tidak terima dengan perlakuan Abby dari perselesaian itulah mereka mempunyai rencana busuk buat Abby coy pada tanggal 21 Februari 2023 kemarin awalnya si Abby ini mau menjemput anak-anaknya ke sekolah seperti biasa dia diantar oleh mantan iparnya yaitu si Anthony Kuang terekamlah di CCTV si Abby ini naik ke mobil berwarna putih miliknya dan setelah ditelusuri ternyata arah dari mobil si Abby ini bukan ke arah sekolah melainkan ke arah yang lain dan di tengah jalan Alex mantan suaminya masuk ke mobil itu terjadilah percecokan di dalam mobil bukan cuma percecokan si Alex menganiaya si Abby ini sampai-sampai dia pingsan di dalam mobil setelah Abby ini pingsan dia pun dibawa ke desa Lumeng Taipo disitu ada salah satu rumah yang disewakan oleh ayahnya si Alex yaitu Kuongkau ya bisa jadi rumah itu sengaja disewa untuk menghabisi nyawanya si Abby di rumah itulah terjadi potong memotong tubuhnya si Abby tidak lama kemudian dari CCTV terlihat dengan jelas ada seseorang yang membawa tas hitam besar yang diduga dalamnya itu isi dari tas itu adalah tubuhnya si Abby tapi itu masih tahap dugaan bahwa mereka menduga ada potongan-potongan tubuhnya si Abby di dalam tas plastik itu yang mereka bawa ke pemakaman Jangbe besok harinya Abby dilaporkan oleh suaminya yang kaya raya ini ke polisi karena dia telah menghilang tentunya kalian tahu kan kalau orang kaya yang melaporkan langsung ditanggapi dengan sangat cepat dan pada hari itu juga langsung ketahuan di CCTV jadi polisi setempat langsung menyusun dimana Abby ini berada dari jam ke jam jadi mereka lihat timelinenya terus mobilnya warna apa diikutin lah mobil itu semua kan CCTV yang ada di Cina lengkap jadi mereka susun pelan-pelan timelinenya polisi pun langsung menemukan mobil dari Abby ini diparkir di tempat rumah sewa yang disewakan oleh ayahnya si Alex polisi pun langsung pergi dengan cepat ke rumah itu dan ketika mereka menggeledah mereka membuka kulkas yang ada di dalam rumah mereka menemukan ada dua potongan kaki sudah mulai curiga kan polisi kenapa ada potongan kaki dalam kulkas mereka pun memeriksa seisi rumah sampai ke dapur dan mereka menemukan ada dua panci yang besar ketika mereka membuka dua panci yang besar itu mereka menemukan potongan daging yang sudah dicincang-cincang dan sudah dijadikan sup dan mereka membuka panci yang kedua mereka menemukan ada tulang rusuk manusia dan tulang tengkorak kepala manusia diduga hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak jasadnya si Abby jadi memang mereka sengaja untuk merebus dagingnya si Abby ini supaya hancur menjadi makanan dan bisa dibawa kemana-mana dengan gampang jadi kan kalau masih dalam bentuk mayat nih susah orang-orang pasti kan mencurigai oh itu orang dibunuh tapi kalau mereka bawa dalam bentuk panci sudah di tempat sup orang-orang kan tidak curiga tapi rencana mereka untuk menghilangkan barang bukti dan korban tidak berhasil karena polisi dengan cepat datang ke TKP awalnya mereka ingin membuang makanan hasil dari dagingnya si Abby itu paling kan orang-orang berpikir oh itu mungkin makanan basi makanya keluarga si Alex itu buanglah sup itu padahal itu adalah daging dan ketahuan oleh polisi sempat ada pembelaan yang sangat keras dari keluarganya si Alex bahwa mereka bilang itu adalah sup biasa yang mereka buat tapi kan polisi tidak sebodoh itu baru pertama saja mereka sudah menemukan dua potongan kaki dalam kulkas itu kan sudah curiga di dalam panci sup itu juga mereka menemukan ada tengkorak manusia dan ada tulang rusuk manusia eh keluarga Alex kalian pikir polisi bodoh langsunglah polisi membawa potongan-potongan daging dan tulang-tulang dari Abby ke rumah sakit untuk diperiksa secara mendalam dan ditemukan di tengkoraknya si Abby ada lubang dengan ukuran 6x5 uh besar sekali diduga itu adalah benturan keras dan mengakibatkan Abby meninggal dunia yalah kalau tengkorak sudah lubang siapa yang dapat bertahan polisi menyatakan bahwa semua tindakan mereka ini sudah direncanakan sebelumnya karena di rumah itu ditemukan ada gergaji listrik, penggiling daging, alat potong, pisau-pisau, sarung tangan menurut warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 22 Februari 2023 mereka ini sempat mendengar ada suara buji-bujian yang sangat keras seperti orang memotong mereka mendengar bunyi dari rumah yang disewa itu sekitar 1 jam lamanya awalnya ada 4 tersangka si Alex Kuong, Anthony Kuong, ayah mereka si Kuong Kau, dan istri Kuong Kau setelah diselidiki bertambah menjadi 5 orang yaitu Wunu wanita berusia 47 tahun yang katanya adalah selingkuhannya si Kuong Kau dia ikut menjadi tersangka karena menyembunyikan si Alex di apartemennya atas perintah si Kuong Kau Kuong Kau dan Anthony tertangkap paling pertama pada tanggal 24 Februari tahun 2023 dan Alex tertangkap 25 Februari di pelabuhan dan terdapat uang sejumlah 500 ribu dolar Hong Kong atau sekitar 972 juta rupiah setelah tertangkap dan diinterogasi lebih lanjut diduga otak dalang dari kasus ini adalah si Kuong Kau mantan ayah mertuanya si Ebi dari kasus ini menurut kalian bagaimana? kejam sekali kan? sudah dibelikan apartemen dipenuhi kehidupan setiap hari makan minum tempat tinggal apalagi dibunuh dasar kalian kejam mana katanya si Kuong Kau ini ayah Alex adalah mantan polisi tapi kasusnya sangat gampang untuk terungkap berarti kan anda Kuong Kau polisi yang bagaimana ini gampang sekali terungkap sampai sekarang polisi masih mencari beberapa bagian tubuh dari Ebi yang belum sempat ditemukan mungkin masih ada tangan mungkin jari-jari mungkin yang hilang ih kan akan sudah hancur bersama-sama dengan sup karena kasus ini masih sangat baru dan fresh jadi belum diketahui bagaimana kelanjutan dari kasus ini kita tunggu saja perkembangannya alright sampai jumpa di video-video berikutnya kalau kalian ada video-video yang menarik lainnya atau mau di-request-request sesuatu silahkan komen di bawah sampai jumpa di video-video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!